Terima kasih. Pengamat bintang. Gayung, beruang yang besar. Beruang kecil. Kasiopea. Baki. Kamu tiduran terus, ayo main. Aku sedang tidak bisa, Baki. Lihat, aku sedang belajar. Beruang yang besar, beruang yang kecil. Peta galaksi luar angkasa. Kamu mempelajari bintang-bintang ya? Karena setiap beruang putih harus mengenal semua rasi bintang di langit. Kalau begitu tidak akan hafal. Seharusnya kamu melihat bintang-bintangnya. Tapi mana ada bintang yang kelihatan di siang hari? Kalau malam hari, peta tidak bisa dibaca. Kita pengennya tidur. Kalau begitu, kamu harus ke planetarium. Kemana? Itu tempat yang bisa melihat bintang baik siang maupun malam. Memangnya di hutan kita ada planetarium. Oh iya, tidak ada. Ya, kalau begitu aku belajar dari peta bintang ini saja. Di hutan memang tidak ada. Tapi di tempat aku tinggal ada. Akan ada sebentar lagi. Aku perlu ini. Mampir ya setengah jam lagi. Nah. Di sini kita gantung. Gayung. Wah, keren juga. Ini yang paling penting. Oh Bjorn, kamu tepat waktu. Ayo masuk. Planetarium. Hati-hati Bjorn. Kamu tidak terluka kan? Jadi ini planetariumnya. Kenapa semua digantung di tali? Bjorn, tali itu tidak usah diperhatikan. Kamu lihat? Yang ini misalnya. Rasi bintang beruang besar. Ini semua persis seperti gambar di bukumu itu. Sebenarnya hampir. Nah, yang ini rasi bintang cangkir. Bahkan beberapa cangkir. Yang tadi ada yang pecah. Ini palu untuk apa? Ya, di langit tidak mungkin tidak ada rasi palu kan? Makanya aku gantung di pojok. Coba kamu lihat. Masih ada tempat kosong, ya kan? Iya. Tunggu Bjorn. Kamu mau ke mana? Kamu mau ngapalin bintang-bintang? Bjorn, kamu marah ya? Aku singkirkan palunya. Kalau memang tidak ada rasi palu, berarti memang tidak ada. Sayang juga. Di langit sama sekali tidak ada palu. Bjorn, aku bisa memperbaiki itu. Jadi, kamu bisa belajar. Aku lebih baik belajar dengan alam. Aku tidak bisa belajar dengan planetariummu. Hah, Bjorn. Lihat. Ada kunang-kunang. Itu mirip dengan rasi gayung. Bukan. Kalau itu, rasi beruang besar. Oh, Kasiopia. Dengar Bjorn. Kamu tadi bilang, kalau kamu mau menghapal rasi bintang dengan alam, itu jadi kenyataan, kan? Alam sendiri yang menunjukkan rasi bintang pada kita. Lihat, Bucky. Yang itu mirip rasi bintang singa kecil. Nah, kalau yang itu ikan. Yang ini persi. Yang itu Orion. Wah, Skorpion. Aquarius. Yang itu hampir. Oh, Bimasakti. Burung hantu mengatakan, kalau itu bukan Bimasakti, tapi hujan bintang. Sekarang kamu sudah tahu bahasa burung hantu, ya. Tapi sebenarnya, burung hantu itu bilang, kalau sekarang sudah malam, kita harus tidur. Kalau begitu, selamat malam, Bjorn. Selamat malam, Bucky. Sampai jumpa. Seperti Bjorn dan Bucky. Berburu keindahan di alam liar. Berlari dan bermain saat hari cerah. Kita nyanyikan lagu, dan membaca bersama. Bjorn dan Bucky. Ayo menyanyi bersama. Bucky. Hihah. Siapa yang meletakkan pohon sembarangan? Kita tidak bisa lewat. Bucky. Bjorn. Halo. Kamu sedang apa? Halo, Bucky. Aku, si Awan Putih, sedang mengawasi alam liar. Tadi mengamati alam liar. Coba lihat, mana itu alam liar? Mana alam liarnya, Bjorn? Aku tidak melihatnya. Alam liarnya sudah terbang. Tadi kau yang mengagetkan mereka. Untuk mengamati alam liar, kita itu harus hati-hati dan menjaga jarak. Oh, dari jarak jauh ya? Maaf ya, hutan ini berbunyi kalau aku sedang berjalan sambil menghentakkan kaki. Mungkin aku berbakat dalam hal berisik. Oh, aku akan cari cara mengamati alam liar dari jarak jauh, walaupun aku akan tetap berisik. Bukan ini. Ini juga. Ini juga bukan. Bukan yang ini. Oh, ini dia. Wah, dengan alat ini aku bisa mengamati alam liar kapan saja. Oh, aku perlu mengetes alat ini dulu. Iya, bagus. Ciki, kamu akan jadi alam liar untukku. Ciki! Alam liar, berhenti! Ciki, berhenti! Kemana ya alam liharku kabur? aku tidak melihatnya. Ah, benar juga. Bjorn pasti kagum dan terheran-heran melihat ini. Seperti yang sudah diketahui oleh semua ilmuwan alam, alam liar tidak menyukai bunyi berisik. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Mereka yang mempunyai bakat dalam membuat kegaduhan untuk membantu mereka penemuan terbaru oleh Bucky, yaitu alat pengamat alam liar. Lihatlah! Nah, sekarang kita sudah punya alam liar yang tidak terjangkau. Sekarang kita tekan tombol pembesar dan dengan tenang kita teliti si alam liar ini. Setelah itu kita taruh alam liar ini kembali ke alamnya. Itu gampang, sangat praktis dan tidak berisik. Bagus sekali, kan? Sivilisasi! Bucky tahu tidak, sivilisasi itu memang bagus, tapi kami di utara melakukannya dengan cara yang agak berbeda dan aku akan menunjukkannya. hebat juga, ya? Ini cara menikmati alam liar. Benar sekali. Kalau kau tidak mencolok, maka akan semakin kelihatan apa isi alam semesta. Oh, ternyata ini yang dinamakan alam semesta. Seperti biar dan Bucky! daun dan jamur. Di mana, ya? Di sini tidak ada. Kalau di sini... Aha! Eh! Jamur-jamurnya sebenarnya ada di mana? Yah! Sekarang aku menyerah. Tidak ada jamur. Padahal sudah ku cari. Bjorn! Kamu di mana? Bjorn, pergi ke mana, ya? Oh! Hei, Bjorn! Kamu sedang apa? Kamu sedang bermain gendang. Berarti aku mencari jamur sendirian. Ya! Bjorn, kamu bisa, ya? mengumpulkan jamur sambil bermain musik. Memang, bagaimana caranya? Beritahu aku. Aku tidak dapat satu pun. Aku juga tidak tahu. Aku hanya menyesuaikan diri dengan alam. Aku tahu cara berkomunikasi dalam bahasa hutan. Tapi di tempat asalmu kan tidak ada hutan. Hanya ada salju. Ya, hamparan salju. Tapi juga ada hutan, hewan, dan lautan. Kutub utara luas. Lalu, cara kamu bertahan hidup di musim dingin? Bagaimana caranya? Kami mengeringkan ikan. Ada juga steak daging yang lezat. Dan minyak ikan yang nikmat. Minyak ikan? Huh! Apa itu? Sepertinya jamur lebih enak. Ayo, kita cari cara untuk mengumpulkan jamur. Kita akan menciptakan tarian hutan. Hei, Bucky. Kau bisa membantuku. Aku punya persediaan jamur untuk diangin-anginkan selama musim dingin. Sebentar ya, Bjorn. Nah, lihat penemuan hebatku. Apa ini? Tong berbintik-bintik. Kamu tidak mengerti ya? Dengan alat ini, kita bisa kumpulkan semua jamur dalam sekejap. Ini adalah penyergap jamur 500. Hah? Jadi bukan tong bentolan. Lalu bagaimana kerja alat ini? Baiklah, Bjorn. Kamu tenang saja. Kamu akan lihat cara baki si beruang mengumpulkan persediaan makanan. semuanya akan beres. Wuhu! Hei! Bjorn, lihat! Hahaha! Keren, kan? Wuhu! Ya! Ya, bagus, kan? Bagaimana? Kamu suka, Bjorn? Coba lihat. Hebat, kan penemuanku ini? Tapi, ngomong-ngomong, baki. Mana jamurnya? Lihat saja. Kamu periksa. Nanti pasti ada. Tapi aku tidak makan daun. Wuhu! Ini hasil hutan yang hebat. Benar-benar menggiurkan. Rasanya sama sekali tidak enak. Oh iya, Bjorn. Bagaimana kalau kita campurkan minyak ikan yang kau bilang enak? Aku punya ide yang bagus. Baki, dengar. Aku tidak mau dengar, Bjorn. Aku sadar alat ciptaanku ini hanya tong bentol-bentol. Mesin pemetik jamurku ini sudah gagal. Aku tidak tahu. Tidak. Kau tidak gagal, Baki. Walaupun mesin ini tidak bisa mengumpulkan jamur, kau sudah menciptakan mesin pembersih daun. Wah, benarkah? Wah, aku memang jenius. Coba kamu lihat. Ini adalah pembersih daun 5 ribu. Tapi, alat ini perlu kita perbaiki lagi supaya lebih canggih lagi. Bagaimana kalau dengan rusak kutub? Kita tidak membutuhkan rusak kutub dan juga kuda. Bagi dan Bjorn, sahabat sejati. Dengan alat canggih, mereka membersihkan hutan. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Alat ini punya rem tidak? Seperti Bjorn dan Baki. Jalan-jalan. Halo Bjorn, kamu sedang apa? hai Bucky. Hai Bucky. Aku sedang persiapan untuk jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan? Aku ikut ya. Boleh. Kenapa tidak? Tapi jangan jalan kaki. Nanti terlalu jauh kita akan lelah dan juga kita bisa tersesat. Bagaimana menurutmu? Tidak akan tersesat. Lihat, aku bawa kompas. Oho, aku punya ide. Kamu punya tali tidak? Wah keren. Bagus sekali. Besok pagi kamu ke sini dan jangan lupa bawa perlengkapan. Selamat pagi. Kau sudah siap ya? Apa itu Bucky? Ini balon udara untuk perjalanan kita. Ayo Bjorn, cepat naik. Kita berangkat sekarang. Tidak, aku tidak akan terbang. Aku bukan beruang yang terbang. Kenapa? Balon ini kan membawa kita dengan barang perlengkapan. Kita tidak akan tersesat atau kehilangan arah. Aku tidak akan terbang kemana-mana. Lagipula cuaca tidak bagus. Ah, ya. Aku mengerti. Sebenarnya kamu takut terbang, kan? Aku? Aku tidak takut. Ah, Bjorn. Aku takut, Bjorn. Aku takut. Bucky. Bjorn. Tolong aku. Aku takut. Bjorn. Bjorn. Tidak, ini yang istopat. Aduh, aduh, aduh. Bjorn, balikin balonnya. Tapi, bagaimana bisa? Ini kan balonmu. Kamu yang pegang kendalinya. Ah, Bjorn. Syaku. Bucky, tangkap itu. Tangkap benda itu. Untuk apa? Ah, itu kawat, kan? Ah. Bucky, sepertinya kita terbang ke selatan. Aku sama sekali tidak kenal daerah ini. Bjorn, kira-kira berapa lama kita terbang? Selama angin masih bertiup, kita pasti akan terbang terus. Ia, kamu benar. Jangan berpergian dengan balon udara. Ayo kita pulang. Jalan kaki. Tapi ke arah mana? Kita diterbangkan jauh. Dan aku juga tidak tahu jalan. Aku juga tidak tahu. Tapi tadi kamu bilang bawa kompas. Oh, iya. Tapi ku taruh dalam ransel. Dan ketinggalan di rumahmu. Ya ampun, Bjorn. Kita harus bagaimana sekarang? Kamu tahu tidak? Aku rasa kamu benar juga. Bepergian dengan balon udara itu bisa saja. Aku punya ide yang sangat bagus. Keren juga idemu ini. Bagus. Semua kelihatan dari sini. Hei turis. Diarahkan saja. Kemana arahnya? Ke kiri. Ya, itu gunung api kita. Sekarang ke kanan. Maju ke depan. Sekarang kita gantian, ya. Aku juga mau terbang, Baki. Baki, itu menara kawatnya. Arahkan ke kanan, ya. Baki, ke kanan. Bukannya ke kiri. Baki, rumahmu kelihatan. Hore, kita berhasil. Bjorn, keren sekali ya perjalanan kita. Besok kita camping, ya. Apa? Kamu kenapa, Bjorn? Tawa, apanya yang lucu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.